Intro Selasa pagi bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka resmi kegiatan kunjungan lapangan Kemenkominfo dalam rangka implementasi program Smart City dan Rakor Evaluasi Smart City di Kota Jambi Rakor ini diikuti oleh seluruh perwakilan OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi Usai membuka rakor, Wawako Maulana memaparkan penyelenggaraan pelayanan publik dan inovasi pembangunan daerah di Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa Kota Jambi termasuk dalam 25 kota di Indonesia yang dinobatkan sebagai Smart City sejak tahun 2017 lalu Perkembangan Smart City sudah diterapkan di berbagai bidang, tinggal bagaimana pengaplikasiannya dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah Maulana mengatakan tujuan dari Smart City adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di berbagai bidang Mulai dari kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan dan lain-lain Penerapan Smart City inilah yang akan terus dikembangkan Agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan publik Dan juga mengetahui program pembangunan pemerintah Bersama perkembangan dari Smart City yang ada di berbagai bidang Semua OPD sudah tersentuh dengan Smart City yang kita lakukan Nah sekarang tinggal bagaimana pengaplikasiannya dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah Karena tujuan Smart City adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di berbagai bidang Kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan, solusi-solusi lingkungan, masalah sampah, transportasi dan lain-lain Alhamdulillah kita sudah punya COC Suji Mahayanti, Jambi TV